Jelang perayaan di Senatalis ke-39 September 2023 mendatang, Universitas Terbuka Serang menggelar kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal gratis. Selain sunatan massal, juga digelar kegiatan untuk pelajar SMA sederajat, yakni dance competition dan singing competition. Juga dimeriahkan dengan bazar makanan, pameran serta hiburan dan pembagian door prize. Gidin yang kaya mencari, di mana-mana jika beeус òsariiresi Seρά dan boutranya, Pak di 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 Pak Perayaan disnatalis ke-39 UT Serang yang dilaksanakan pada Sabtu 1 Juli 2023 di Kampus UT Jalan Jakarta Pakupatan Kota Serang diawali dengan senam aerobik di lapangan Kampus UT Serang. Diikuti segenap sikitas Akademi KUT Serang dan Masyarakat Umum. Kemudian dilanjutkan dengan opening seremoni yang dilakukan oleh Wali Kota Serang Syafruddin dengan didampingi Direktur UT Serang Maman Rumanta. Dan Rektur UT Serang Profesor Ojat Darojat. Opening seremoni perayaan disnatalis ke-39 UT Serang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Serta pemotongan tumpeng, pemberian santunan kepada peserta sunatan masal dan diakhiri dengan foto bersama. Mau izin Pak Rektur ditambah bumbu-bumbu, sayuran, dan daging-dagingnya? Sebagai simbol aja Pak. Oke. Ucapkan terima kasih kepada Pak Rektur ditambah bumbu-bumbu, sayuran, dan mohon disini Pak Rektur. Wali Kota juga meninjau langsung pelaksanaan sunatan masal yang diikuti sebanyak 120 anak. Para peserta sunatan masal ini berasal dari berbagai wilayah di Banten. Seperti kota Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Wali Kota juga nampak berbincang dengan anak-anak serta orang tua peserta sunatan masal. Direktur UT Serang, Maman Rumanta, dalam sambutan yang melaporkan. Sunatan masal ini merupakan acara utama dari perayaan bisnatalis ke-39 UT Serang yang bertajuk Tatanan Budaya Kerja Baru untuk Mewujudkan Indonesia Maju. Kegiatan sunatan masal ini diikuti sekitar 120 anak yang terdiri dari berbagai wilayah di Banten. Melibatkan 10 dokter serta 15 orang para medis. Tidak hanya sampai di sini. Pihaknya juga bekerja sama dengan Poliklinik UT untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan pasca sunat. Jika nanti ada komplain dari peserta, tentu akan ditindaklanjuti oleh para medis di Poliklinik UT. Melalui kegiatan ini, Maman berharap kehadiran UT Serang dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat Serang. Bakti sosial sunatan masal ini juga diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan sunatan masal ini diikuti oleh sekitar 120 orang anak mudah-mudahan bisa hadir semua yang terdapat dari berbagai wilayah, termasuk tadi ada yang dari Lebak. Alhamdulillah, dan melibatkan 10 dokter serta 15 orang para medis. Mudah-mudahan dengan 10 dokter dan para medis ini, kegiatan sunatan masal ini bisa berkaitan yang baik. Panitia juga bekerjasama dengan Poliklinik Universitas Terbuka untuk menyediakan layanan konsultasi kesehatan pasca sunat. Jadi nanti kalau ada komplain dari para peserta, akan kita melayani untuk melakukan konsultasi. Dan insya Allah akan ada layanan setelah itu. Kegiatan sunatan masal ini merupakan salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. UT memiliki tanggung jawab selain untuk mengedukasi. Tetapi juga memberikan manfaat lainnya dalam hal ini adalah masalah kesehatan, agar UT semakin dicintai masyarakat. Rektor juga meminta kepada jajaran pejabat UT Serang untuk terus memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat sekitar kampus. Jika memungkinkan, ke depan tidak hanya menggelar sunatan masal, namun dapat menggelar nikahan masal. Kegiatan ini tentu dapat membantu masyarakat yang terkendala biaya. Kegiatan sunatan masal yang kita lakukan pada kesempatan ini kita adakan di Serang dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, UT sebagai Perguruan Negeri 45 punya agenda Tridharma Keperguruan Tinggi. Tridharma Keperguruan Tinggi itu salah satunya adalah aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh berdiri sebagai meragadi, tetapi keberan kita harus memberikan manfaat keberkahan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sempatnya mengejukasi, memberikan sempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi dan pendidikannya, tetapi juga kita memberikan manfaat-manfaatnya, termasuk dalam ini adalah dalam hal kesihatan. Sebagai seorang laki-laki muslim, kita sudah diterangkan nilai-nilai lukur oleh orang tua kita, sesuai dengan seharian agama kita, untuk menjaga pembersihan yang dimulai dari diri kita sendiri. Nah, salah satu upaya untuk menjaga pembersihan yang terkait dengan diri sendiri adalah bagi seorang yang harus bersenang. Wali Kota Serang Syafruddin menyampaikan, UT merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan SDM. Karena itu, Syafruddin mengapresiasi dan mendukung dengan hadirnya UT di Kota Serang ini. Terkait kegiatan sunatan masal, Syafruddin juga berterima kasih kepada UT Serang yang telah menggelar sunatan masal dalam upaya membantu pemerintah meringankan beban masyarakat sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu. Diakui Syafruddin, baru kali pertama menghadiri kegiatan sunatan masal yang digelar oleh perguruan tinggi. Tentu ini membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar. Semoga apa yang dilakukan ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UT, kemudian Rektor UT yang telah mengadakan acara ini dan dunia ini, lain dengan yang lain, lain dengan perguruan tinggi yang lain. Saya berat-at-at, menyaksikan pada hari ini, perguruan tinggi negeri, mengaksanakan sunatan masal atas nama pemerintah kota serang mengapresiasi yang segini-gininya dalam rangka untuk menyehatkan anak bangsa yang menuju di Indonesia maju. Jadi, Alhamdulillah, seiring dengan tema pada hari ini, kita putih mengadakan sunatan masal. Tentunya ini dengan harapan putih bisa memberikan sumpah mesin yang sangat luar biasa, terutama kepada anak-anak kita, bukan saja di pendidikan saja, tetapi di masalah-masalah sosial juga putih, ternyata berdua. Selamatis Natalis yang ketiga ke-9, geros bukit untuk geros maju berkembang dalam rangka peningkatan SDM masyarakat kota serang bangsa negara Indonesia. Untuk memeriakan acara ini, ditambahkan Maman, pihaknya juga melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait informasi seputar universitas terbuka melalui kegiatan singing competition dan dancing competition untuk jincang SLTA. Selain itu, ada juga bazar yang diikuti beberapa UMKM sekitar 20 stand, serta mengundang beberapa komunitas, seperti komunitas cosplay dan komunitas animal. Selain menggelar kegiatan bakti sosial berupa sunatan masal gratis, jelang perayaan di Senatalis ke-39, UT Serang juga menggelar kegiatan untuk pelajar SMA sederajat, yakni dance competition dan singing competition, dengan memperbutkan piala UT Serang dan diberikan uang pembinaan. Di samping itu, dimeriakan juga dengan bazar makanan, pameran, serta hiburan dan pembagian door prize. Salah satu kegiatan dalam rangka di Senatalis ke-39, UT Serang melaksanakan dance competition, yang berlangsung di lapangan kampus UT Serang. Dance competition ini dipilih karena merupakan gelaran kreativitas para remaja yang memadukan berbagai macam tarian yang menarik. Melalui dance competition, para generasi penerus bangsa yang merupakan generasi milenial, diharapkan dapat memberikan karya dan mengembangkan bakat diri dalam berkesenian. Selain itu, melalui dance competition, dapat melatih potensi diri dan mengetahui kelincahan tubuh dari peserta dance tersebut. Menghadirkan tiga dewan juri, dance competition UT Serang ini diikuti delapan tim dance, yang pelaksanannya dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua merupakan tahap penyisihan, dan sesi ketiga merupakan final. Para peserta dance competition terdiri dari dua orang atau lebih dalam satu tim. Adapun kriteria penilaiannya adalah koreografi, ekspresi, power, serta kekompakan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kriteria penilaian kostum yang dikenakan dari setiap peserta. Kedelapan tim yang beraksi di atas panggung tak luput dari komentar membangun dari para juri. XYZ Crew, salah satu peserta dance competition yang berasal dari kota Serang ini mengaku, konsep dan koreografi untuk ajang ini membawakan sesuatu yang baru. Setelah mendapat info ada lomba dance, Oki Adit dan Nana langsung mempersiapkan diri dan hanya latihan empat kali. Terkait KANS dalam ajang ini mereka tetap optimis, meskipun baru terbentuk dan jika melihat para pesaingnya sangat bagus. Kalau untuk persiapan buat lomba di sini, kita latihan rutin cuma empat kali pertemuan. Itu dua minggu cuma bisa empat kali pertemuan di dua minggu itu. Jadi waktunya memang empat kali pertemuan. Kebetulan yang buat di sini, koreonya sama konsepnya memang baru dibawain. Nah kita langsung pikirin waktu dapat info ada kompetisi di sini, kita langsung pikirin malamnya besoknya kita ketemu, hari pertama transport koreo, hari kedua masih transport koreo, hari ketiga transport koreo, hari keempat matengin seluruhnya. Kalau untuk hasil, kalau dibilang harus optimis, harus optimis. Cuma memang ada beberapa tim dari teman-teman juga itu, sebenarnya kita pernah ketemu lomba juga, karena ada peserta dari Tangerang, lima tim ikut ke sini. Dan itu sering banget ketemu sama tim-tim inti yang biasa saya bawa. Karena kalau untuk ini, saya bawa anak baru. Nah kalau mereka emang anak-anak lama dari Tangerang, tapi ya tetap optimis saja deh, gak apa-apa. Selesaikan disenang lagi di luar. Iya, kebetulan target kita emang ikut kompetisi di luar-luar. Oke, sama-sama. Ajang lomba selanjutnya, yaitu singing competition, diikuti sejumlah peserta. Singing competition juga menghadirkan tiga orang dewan juri. Dalam singing competition, para peserta membawakan dua lagu dalam setiap penampilannya. Satu lagu wajib yaitu himne UT dan lagu bebas yang diiringi band. Kriteria penilaian singing competition terbagi dalam beberapa poin. Di antaranya yakni dari segi vokal. Peserta harus menguasai vokal, di mana nada yang dinyanyikan, artikulasi dan kejernihan suara harus jelas. Selain itu, penjiwan penting dimiliki oleh setiap penyanyi sehingga memahami isi lirik lagu. Penampilan juga menjadi kriteria penilaian yang penting, karena penonton tentu akan terpukau dengan penampilan penyanyi tersebut. Gerard Emanuel, salah satu peserta singing competition yang berasal dari SMAN, tiga kota serang mengatakan, event ini merupakan peluang untuk mengeksplore bakat yang dimiliki dan kemudian memberanikan diri untuk mendaftar. Selain himne UT, judul lagu pilihan yang dipilihnya yaitu Sesaat Kau Hadir, Uttalikumahua. Terkait Kans, Gerard mengaku optimis, mengingat beberapa pengalaman mengikuti ajang lomba serupa juga pernah ia lakoni. Intinya, sudah latihan maksimal dan sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Kebetulan dapat info seminggu yang lalu, terus saya melihat peluang buat mengeksplore bakat yang saya miliki. Jadi saya coba daftar, akhirnya saya daftar, latihan-latihan. Ada dua lagu, lagu wajib, yang pertama himne Universitas Terbuka, kemudian yang kedua itu lagu pilihannya, lagu Uttalikumahua, saya pilih Sesaat Kau Hadir. Persiapannya sebenarnya gak terlalu lama ya, karena saya juga kebetulan baru dapat info satu minggu yang lalu, kemudian tiba-tiba dapat info lagi bahwa lagu wajibnya diganti baru dua hari yang lalu, yang tadinya Mars Uttal, jadi himne Uttal, jadi saya harus ngebut dua hari menghafal himne Uttal. Selain ajang lomba, kegiatan ini juga dimeriakan dengan bazar kuliner dari beberapa UMKM, hiburan dan pembagian door price, serta menghadirkan beberapa komunitas seperti komunitas pecinta hewan dan komunitas cosplay. Panitia menyediakan sekitar 20 stand bazar kuliner yang diisi para pelaku UMKM di kota Serang, dan beberapa stand diisi para pecinta hewan. Dengan menghadirkan beberapa jenis hewan, dan beberapa stand diisi para pecinta hewan, dengan menghadirkan beberapa jenis hewan. Ini sengaja dihadirkan sebagai salah satu bukti komitmen Uttal dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat. Pada rangkaian perayaan di senatalis ke-39 Uttal, untuk kali pertama juga disemarakan oleh performa coswalk dari Chushin Japan, salah satu komunitas cosplay di kota Serang, yang menghadirkan suasana Jepang dengan beragam kostum pemeran film maupun game online. Faola dan Fredelia, pengurus Chushin Japan Community, mengaku senang bisa tampil dan berpartisipasi pada kesempatan ini. Harapannya ingin menjangkau lebih banyak lagi para peminat Jepang, karena Chushin sangat open bagi mereka yang ingin bergabung. Jadi bagian dari ini, kita senang banget berpartisipasi dalam kegiatan kampus terbuka ini, di mana kita tuh sama-sama mencari di mana minat-minat anak muda. Jadi pas banget ketika komendat Chushin disandingkan dengan kampus, karena isinya dari komendat kami tuh kebanyakan adalah anak-anak muda, dan masih mencari kampus juga yang insya Allah mungkin beberapa dari kami mungkin akan mendaftar ke kampus. Jadi kami tenang sih berpartisipasi dalam acara ini ya, kayak gitu sih. Di sini sih kita diundang bakal ada tampil kayak koswalk namanya ya. Koswalk itu istilahnya kayak kita model gitu jalan sambil gaya-gaya gitu dengan karakter yang kita bawakan gitu. Sementara itu terkait program-program lain dalam pemberdayaan masyarakat. UTEM memiliki sejumlah program. Di antaranya program Desa Binaan menghidupkan UMKM. Semoga ke depan UTEM bisa menggelar kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Di kota Madya Serang tanpa dukungan komitmen dari beliau suatu hil yang mustahal. Total yang mustahil ini bisa disarankan. Nah mudah-mudahan komitmen dukungan yang akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan UTEM ke depan dinamika yang terjadi di kota Madya Serang. Kita sangat bangga dan pandangannya kita juga berharap di suatu saat mudah-mudahan Bapak Wali Kota merupakan bagian dari keluarga Pusat Putih. Karena sekarang sudah dokter gitu kan polisi istiga mudah-mudahan bisa membantu kami dalam penjagaan program istiga di putih. Direktur UT Serang Maman Rumanta berharap ke depan tentu saja UT Serang ini semakin berkembang karena punya target untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi serta kualifikasi masyarakat Banten khususnya. Target 1 juta mahasiswa yang dibebankan kepada Universitas Terbuka secara nasional ini sejalan dengan program presiden untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM dalam upaya meningkatkan APK perguruan tinggi. Harapan ke depan untuk Universitas Terbuka tentu saja kita ingin supaya UT Serang ini semakin lama semakin berkembang dan kami memang punya target untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi masyarakat Banten dengan target kalau secara nasional itu UT mentarik 1 juta mahasiswa jadi itu adalah target yang dibebankan oleh pemerintah kepada Universitas Terbuka sehingga tadi dikatakan oleh Pak Rektor bahwa pada periode kedua Pak Presiden ini kan untuk meningkatkan kualifikasi SDM kualitas dan kualifikasi SDM sehingga Universitas Terbuka diberi mandat untuk meningkatkan SDM ini terutama dalam meningkatkan APK perguruan tinggi yang saya kira teman-teman tahu bahwa sekarang masih cukup rendah dalam kesempatan itu Maman juga meminta doa dari masyarakat kota Serang khususnya agar segera dibangun gedung UT yang lebih megah yang dapat menghiasi kota Serang dengan Universitas Negeri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati